Halo teman-teman semua! Pernahkah kalian memperhatikan betapa menakjubkannya proses metamorfosis kupu-kupu? Hari ini, kita akan menjelajahi perjalanan luar biasa dari telur kecil hingga menjadi kupu-kupu yang cantik dan memesona. Bayangkan, semuanya dimulai dari telur mungil yang diletakkan dengan hati-hati oleh kupu-kupu betina di atas daun. Telur-telur ini biasanya berwarna putih atau kuning, tidak lebih besar dari ujung jarum. Tapi tunggu dulu, ini baru permulaan dari cerita yang menakjubkan. Nah, ketika telur menetas, muncullah si kecil ulat yang langsung lapar dan siap menjelajah. Ulat ini punya satu misi, makan sebanyak mungkin. Dia akan terus melahap de daunan di sekitarnya, tumbuh semakin besar hingga kulitnya tidak muat lagi. Tahu tidak, ulat harus berganti kulit beberapa kali karena tubuhnya terus membesar. Seperti kita yang harus beli baju baru karena tumbuh lebih besar. Setelah ulat mencapai ukuran maksimalnya, tiba saatnya untuk transformasi yang paling dramatis. Ulat mencari tempat yang aman dan nyaman, lalu mulai membungkus dirinya dalam kepompong. Di dalam kepompong inilah kajaiban terjadi. Seluruh tubuh ulat mengalami perubahan total seperti di dalam laboratorium rahasia alam. Dan akhirnya, momen yang paling ditunggu-tunggu. Setelah beberapa minggu, kepompong mulai retak dan perlahan-lahan muncullah sosok baru yang mengakumkan sekor kupu-kupu. Meskipun sayapnya masih basah dan terlipat, dalam beberapa jam sayap-sayap itu akan mengembang dan mengeras dan foila. Kupu-kupu cantik ini siap terbang bebas di udara. Bukankah alam ini sungguh ajaib? Dari telur kecil menjadi ulat yang rakus, lalu kepompong yang misterius, hingga akhirnya menjadi kupu-kupu yang indah. Ini mengingatkan kita bahwa perubahan, meski terkadang membutuhkan waktu dan proses yang panjang, bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa indah. Terima kasih sudah menyimak perjalanan metamorfosis kupu-kupu bersama saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten-konten menarik lainnya tentang keajaiban alam di sekitar kita. Sampai jumpa di video berikutnya.